Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya saya pernah mereview dan uji tes kecepatan untuk SD Card Sandisk Xtreme Pro yang original. Dan hasilnya, untuk kecepatan menulis 79 MB per second, dan untuk kecepatan membaca 200 MB per second. Nah, untuk kali ini, saya mereview SD Card Xtreme Pro dengan merek yang sama, tetapi kualitas KW. Oke, untuk harga yang KW dengan ruang penyimpanan 256 GB, harganya tidak sampai 100 ribu. Sementara untuk yang original dengan ukuran yang sama, harganya sekitar 350 ribuan. Oke, langsung saja sekarang kita buka. Oke, ini untuk isinya. Dan sekarang kita bandingkan dengan yang original. Ya, kita lihat perbedaannya. Kalau yang ini merahnya merah agak ke warna oranye ya. Kalau yang ini merahnya merah agak lebih terang. Jadi, ada perbedaan dari warna. Sekarang kita tes saja langsung untuk di HP. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita lihat. Ya, terbaca dengan baik ya. Dan sekarang kita lihat untuk ruang penyimpanan yang sebenarnya. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ruang penyimpanan sebenarnya adalah 268 GB. Kalau kita lihat di bungkusnya ini, 256 GB. Jadi, ukurannya lebih besar ya. Dan sekarang kita tes menggunakan aplikasi Speedtest ya. Untuk mengetahui kecepatan dari transfer data dan juga untuk kecepatan menulis. Langsung saja kita buka. Kita pilih di sini SD Card untuk melakukan pengecekan. Kemudian pilih All untuk melakukan pengetesan, membaca dan juga menulis. Oke, sudah siap. Dan sekarang kita mulai untuk melakukan uji kecepatan. Oke, saya di sini melakukan uji kecepatan dengan file sebesar 1 GB. Dan lihat, untuk kecepatan menulisnya hanya 8 MB saja. Jauh berbeda dengan kecepatan menulis menggunakan yang original, yaitu sekitar 79 MB. Sangat jauh ya, cuma 8 MB. Jadi, kalau misalnya untuk merekam video 4K, itu sangat tidak direkomendasikan. Kemudian untuk kecepatan membacanya, ini luar biasa ya. Walaupun KW, tetapi untuk kecepatan membaca, hingga 2496 MB per second. Wah, keren sekali. Sedangkan untuk yang ori, hanya 200 lebih saja. Oke teman-teman, ini saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.